Ya, pembagian paket beras dan uang tunai oleh pemberi bantuan di Durensawit, Jakarta Timur, Sabtu malam diwarnai kericuhan warga berebut beras yang dibawa menggunakan mobil pick-up hingga menyebabkan seorang pengemudi ojek online terjatuh dari kendaraannya. Sejumlah warga dan pedagang yang khawatir tidak mendapatkan bantuan berusaha mengejar mobil pick-up yang membawa beras dan uang di Kanal Banjar Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Kericuhan tak terhindarkan saat warga mencoba mengambil paksa bantuan sembako. Dalam insiden ini, seorang pengemudi ojek online terjatuh dari kendaraannya lantaran berupaya mengambil peras. Akibat sebuah warga yang tidak tertib, paket peras serta uang habis dalam sekejap. Saya tidak perlu menyebutkan berapa banyak yang jelas. Saya ikhlas membantu mereka bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Pembagian sembako gratis ini dilakukan guna membantu masyarakat yang tengah mengalami masalah ekonomi di tengah pandemi virus corona. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.